Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel kami Tani Maju Oke sahabat Tani Maju semuanya Tayangan kali ini masih tetap dalam rangka Menanam padi Yaitu awal menanam padi yaitu waktunya memindahkan dari persemayan Namun kali ini kami akan menghadirkan yaitu Bagaimana cara mengendalikan atau mencegah tumbuhnya rumput pada tanaman padi ini sahabat Karena apa sahabat Kalau jaman dahulu yaitu kita ada acara matun atau mencapai rumput pada pagi Namun saat sekarang kita mencari tenaga kerja itu sulit sekali Sungguh sulit sekali bahkan biayanya lebih mahal Karena itu ada perusahaan obat-obatan yang membuat rumputan yaitu Caranya yaitu mentegah tumbuhnya rumput Tumbuhnya gulma ini di saat awal-awal kita menangat Jadi obat ini yaitu membunuh atau membusukkan denih atau kecambah dari rumput ini Oke sahabat dan kemudahan yang lainnya yaitu dari herbicida jenis tabur ini Yaitu bisa kita campur dengan pupuk Pupuk orea saat ini kami mencampurnya dengan pupuk orea Kemudian juga wonska Jadi kita taburkan Jadi kita sekali jalan kita nanti akan mendapatkan dua Yaitu sekali jalan kita mendapatkan dua kemanfaatan Kemudian jangan lupa sahabat Tetap kita harus menyertakan juga pupuk organik Karena apa sahabat Tanah kita semakin hari Semakin tahun Kualitas dari tanah kita ini Sudah sangat berkurang sekali Karena banyak petani yang enggan Memberikan yaitu pupuk organik pada tanah Kebanyakan hanya mengandalkan yaitu pupuk kimia saja Karena itu harus kita ikutkan pupuk organik Inilah sahabat yaitu obat herbicida tabur Yang kami berikan untuk ini Yaitu berbahan aktif dengan tiobankar 4% Kemudian isombutil ester 2% Ini sangat bagus sekali Yaitu membusukkan kecambah Daripada Daripada Rumput ini Oke sahabat Ini kita campurkan Jadi untuk mempermudah kita Sebenarnya Langsung ditabur Ke sawah juga bisa Namun karena jumlahnya sedikit Kita sulit untuk meratakan Karena itu kita harus Mencampurnya dengan pupuk Jadi untuk memudahkan kita Menaburkannya Jadi untuk memudahkan kita menaburkan Biar rata Dan ingat sahabat Sebaiknya kita harus Memakai sarung tangan Karena herbicida tabur ini Mempunyai bau yang sangat menyengat Dan baunya sangat lengket sekali pada kulit Jadi sebaiknya kita memakai Yaitu sarung tangan Sehingga herbicida ini Tidak langsung kontak dengan kulit kita Sehingga baunya nanti Tidak terlalu menyengat Dan mudah kita untuk Menghilangkannya Kalau kita pakai sarung tangan Oke sahabat Ini Satu kilo ini Kami Pakai Untuk Tanaman pade Sekitar luasnya Yaitu 1400 meter Kemudian ini sudah cukup Kita Kasih Yaitu kita campur dengan pupuk Tiga jenis pupuk ini Yaitu Orea Ponska Kemudian organik Kemudian kita campur Kita aduk sampai merata Biar nanti Saat penaburannya pun Kesawah Nanti Bisa merata Bisa merata Oke sahabat ini semuanya Untuk sahabat semua yang belum subscribe Kami mohon bantuannya Untuk selalu Untuk mendukung kreativitas kami Kemudian Pijat tombol lonceng Untuk selalu mendapatkan update informasi Video-video dari channel kami Dan juga Bila berkenan Share untuk teman-teman kita Biar Teman-teman kita juga mendapatkan manfaat Dari tayangan kali ini Oke sahabat Setelah kita aduk-aduk Kita ratakan semuanya Biar merata Nanti kita taburkan ke sawah Yaitu Dengan Umur Sekitar padi kita Empat hari Atau lima hari setelah tanam Karena diharapkan Umur-umur segitu Benih rumput Atau biji-bijian dari rumput Itu sudah berkecambah Karena Herbisida tabur ini Fungsinya yaitu Membusukkan Benih-benih Dari rumput itu Oke sahabat Dan perlu diketahui juga Bahwasannya Keadaan air Pada tanaman padi ini Harus Mancak-mancak Seperti ini Jadi Ada airnya Sekitar Tiga senti Atau Empat senti Dari tanah Tidak terlalu banyak Tapi air harus Harus mengenang Selama Sekitar Empat atau lima hari Ini harus Airnya harus ada terus Jadi Jangan Dialiri Air dulu Sebelum Empat atau lima hari Oke sahabat Airnya segini Dan kemudian Kita taburkan Yaitu herbisida ini Bersama Dengan Pupuk Biasanya Kami Yaitu Setelah itu Rumput tidak akan tumbuh Sampai panen Mudah sekali Oke sahabat Tani semuanya Selamat mencoba Dan semoga Video kali ini Bermanfaat Untuk sahabat Tani semua Salam pertanian Jayalah petani Indonesia Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati